Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini, Linsa Film akan ngebahas, review, dan spoiler di drama Wuri the Virgin episode 13. Oke, langsung saja. Di episode 12 kemarin, adegan diakhiri dengan pertengkaran Kang Jae dan juga Rafael yang merebutkan hati Wuri. Karena kehebohan tersebut, akhirnya Wuri disuruh segera memilih antara Rafael atau Kang Jae. Tapi Wuri masih belum bisa memutuskan ya guys. Dan akhirnya, Rafael dan Kang Jae terus-terusan mendekati Wuri. Kang Jae berusaha mendekati Wuri sampai mendatangi kantor Wuri. Kang Jae mencoba untuk menyakinkan Wuri dan mengajak Wuri untuk memulai kembali dari awal. Sementara itu, Rafael juga mencoba untuk mendekati Wuri. Rafael juga terus-terusan mendatangi kantor Wuri. Rafael meminta Wuri untuk memberikannya kesempatan kedua. Tidak hanya di kantornya, Kang Jae dan Rafael terus-terusan menemui Wuri bahkan saat di rumahnya. Karena hal tersebut, Kang Jae dan Rafael terus-terusan membuat kehebohan dan membuat Wuri sangat kebingungan. Akhirnya, Wuri mengusir mereka berdua ya guys. Dan akhirnya, mereka berdua minum-minum bersama. Di sisi lain, Wuri kebingungan mau memilih Kang Jae atau Rafael. Sementara itu, ada Limari yang memutuskan untuk bekerja sama dengan Yun Suk atau pimpinan Kim. Dia akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Rafael karena tidak bisa memilikinya. Diperlihatkan dalam preview, Limari mulai melakukan rencananya. Terlihat, dia mulai menyadap data-data rumah sakit milik Rafael. Namun, sepertinya dia melakukannya karena terpaksa. Karena dari laut wajahnya, Limari nampak sangat sedih. Selanjutnya, adegan beralih ke Wuri, Kang Jae dan juga Rafael. Masih seperti sebelumnya, Kang Jae dan juga Rafael terus-terusan bertengkar di depan Wuri. Kang Jae mengatakan bahwa dirinya sangat mengerti isi hati Wuri. Sementara Rafael berjanji akan membahagiakan Wuri beserta anak yang Wuri kandung. Dan tiba-tiba, Wuri berkata bahwa dia sudah memutuskan akan memilih siapa. Kira-kira siapa nih yang akan dipilih Wuri? Apakah Kang Jae atau Rafael? Atau akan ada plot twist sangat mengejutkan di episode selanjutnya? Alurnya sangat membuat kita penasaran ya guys. Makanya kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama. Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih kalau tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.